kembali lagi dengan ns review dan kali ini saya akan mengunboxing sebuah hp dari xiaomi yaitu redmi note 4 black edition oke, tidak pakai lama langsung saja kita unbox oke, jadi ini box nya yang kita buka saja untuk harganya saya beli di harga Rp 2.350.000 oke, ini dia hp nya jadi untuk spek nya sendiri sama dengan versi lainnya cuma memang warnanya ini hitam terlihat lebih elegan, nanti kita bahas lebih lanjut ini kita taruh dulu ini kartu garanti nya ini kitab nya oh ini sim adapter nya dua kepala charger dengan output 2 ampere output nya 2 ampere kemudian ada kabel USB ini kabel USB nya oke, ini semua paketan dari redmi note 4 black edition jadi sama dengan yang warna lainnya paketan nya oke, tidak pakai lama kita pinggirin dulu ini dia handset nya atau hp nya jadi untuk spek nya ini sama yang membedakan hanya warnanya saja saya buka dulu ya ya seling oke, langsung kita hidupkan jujur ketika saya melihat impresi pertamanya ini bagus ya warna hitam nya dibanding warna silver nya saya kan punya yang warna silver dan saya lihat ini untuk 2,5 di glass nya ini ini kelihatan sekali di sini ini di pinggirnya kemudian di belakang juga terlihat lebih lebih elegan ya dianya dengan warna hitam untuk keletakannya sama jadi fingerprint nya ada di belakang kemudian ada port micro USB di bawah di sini dan ada mikrofon dan ada speaker sama ada mikrofon kedua di atas dengan infra red blaster sama port audio 3,5mm ada bahasa indonesia jadi kita pakai bahasa indonesia oke, sekarang kita sudah masuk ke tampilan awalnya langsung saja kita lihat free memory nya yaitu 1,4 GB dari gigabyte yang tersedia kemudian kita masuk ke platform tontak ponsel sudah memakai mazmelo tentunya ini yang saya dapat langsung MIUI versi global stabil dengan 4 digit tentunya 8.0.3.0 di sini dikakor dengan RAM nya tadi 3GB dan dari memori internal nya dari 32GB dianya tersisa 24,88GB jadi ini tetap memakai helio x20 kemudian sudah ada playstore nya dan sekarang kita lihat dulu untuk sim slot sim card slot nya jadi sama sim card slot nya tetap pakai hybrid ya oke jadi kita sekarang coba tutup foto foto dan kita coba fotonya sekarang kita coba kamera depan nya ya itu dia oke tadi kita sudah mengetes kamera sudah kita lihat memori dan yang lainnya jadi yang membedakan antara Redmi Note 4 ini dengan yang lainnya itu warnanya di bodinya ini warna hitam saya suka dengan bodinya yang warna hitam terlihat lebih elegan dia selain itu tidak ada lagi perbedaan letak kamera maupun fingerprint nya juga sama jadi kalau saya disuruh milih warnanya hitam atau yang silver atau yang gold saya pasti memilih yang warna hitam oke ini saya punya yang warna silver nah ini jadi untuk warna silver sendiri ya sebenarnya sih bagus cuma karena mungkin karena sudah terlalu banyak yang pakai warna silver jadi yang hitam ini terlihat lebih elegan ya oke itu tadi unboxing dari Redmi Note 4 Black Edition sekian dulu video dari saya and stay up to date jadah